PT Asuransi Jas Indonesia atau Jasindo akan merampingkan bisnisnya dengan mengurangi jumlah karyawan atau melakukan PHK. Perampingan bisnis yang dilakukan merupakan bentuk transformasi Jasindo untuk menjawab tantangan bisnis asuransi di masa mendatang. Direktur utama Jasindo, Andi Samuel, mengatakan ada tiga poin yang menjadi fokus perusahaan dalam bertransformasi, yaitu sumber daya manusia, model bisnis, dan digitalisasi. Terkait sumber daya manusia atau SDM, Andi mengaku bakal mencetak SDM sebagai enabler yang menjembatani korporasi dengan produk asuransi yang sesuai dengan profil resiko nasabah yang berbeda-beda, sehingga SDM Jasindo dituntut untuk membantu nasabah dalam mengelola manajemen resiko dan valuasi. Menurut Andi, saat ini kompetensi SDM Jasindo mayoritas fokus di back office daripada bisnis, sehingga komposisi itu perlu untuk dibalik. Terkait digitalisasi, pihaknya bakal menggunakan kecerdasan buatan untuk asuransi kecelakaan diri dan asuransi perjalanan. Kalau untuk tahun ini, yang merupakan tujuan utama dari Jasindo, dari manajemen Jasindo, dan setiap insan Jasindo adalah mengembalikan Jasindo dalam posisi sehat secara keuangan. Dan sehat itu adalah sehat yang memang benar-benar sehat. Bukan yang itu sifatnya sesaat sekali lagi. Dan menghadapi tantangan di tahun depan, dengan adanya forecast akan terjadi economic slowdown, resesi, maupun high inflation, ya yang namanya program client retention itu menjadi penting. Client retention dan bagaimana kita melakukan penawaran produk-produk baru kita dalam kontes inovasi gitu kan ya, dan melakukan cross-sell terhadap produk-produk yang baru di nasabah-nasabah existing.